Gua tuh sering banget ngeliat lu bikin konten sama email, terus kok bisa sih sering-sering gitu? Harus dong, harus. Harusnya kenapa? Ya kalo pacaran sih. Ini apa ya, ini hari yang buat gua lumayan sulit untuk dapetin hari ini. Karena ketemu sama satu anak ini susahnya setengah hati, gak tau sibuk. Cari jodoh, atau sibuk jagain jodoh orang, atau sibuk urusan kerjaannya. Dari sebelum puasa, udah whatsappan. Sekarang udah bulan November mau masuk awal December baru bisa ketemu nih sama nyata ini. Abang kurang ajar nih Reiter Manopo. Sob, gila. Gua mau ketemu lu ya, itu susah banget Sob. Kenapa Sob? Kayak mau ketemu kepala daerah tau kan. Bener. Lu tau kan, jadwal gua padat. Jadi lu butuh schedule yang cukup lumayan berapa bulan. Oke. Anjay. 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 Oke. Gila. Gua whatsappan nama lu dari sebelum bulan puasa lu. Dari pas gua bikin konten pertama kali sama email. Iya. Ya kan. Gua bilang kita harus bikin yang bertiga nih. Gua bilang, karena dulu senekron kita rating satu tuh gua lupa. Gua ngapain cintamu. Gua ngapain cintamu. Oke. Eh sebelumnya sorry nih ya. Bukan karena gua yang sesibuk. Tapi emang. Emang lu. Kan maksudnya pas gua bisa, lu ga bisa. Bener kan. Terus pas gua nya bisa, lu ga bisa. Eh, lu bisa. Ya lu ga bisa, gua ga bisa. Iya kan. Ya ini cocoknya baru sekarang. Nah cocoknya kebeneran baru sekarang. Oke. Gila. Berapa lama kita ngangat emang? Lebih lah 10 tahun. Lebih-lebih. Gua cabut dari Genta aja 2008. 2008 awal. Main bola ya terakhir ya. Oh ya main bola sama lu. Kan lu cedera katanya. Bukan. Yang mau sama lu. Justru pas gua cedera lu main. Ya kan. Terus sebelumnya. Maaf. Jaman kita di MS tuh cembur buru. Oh ya ya. Jaman putusnya yang di atas itu ya. Itu juga udah. Udah 10 tahun yang lalu. Udah 10 tahun yang lalu. Gak berubah. Sama lu juga sok. Gak. Tapi perut pak. Perut. Pimbangan. Ukuran celana. Sekarang semua naik. Semua naik ya. Itu subur pak. Alhamdulillah. Berarti lu bahagia. Alhamdulillah. Gua kan happy nih. Lu happy ga sih? Ini. Pertanyaan gua. Ya kan. Itu poin aja. Lu mau ngapain sih sebenernya lu. Begini lu. Ngecengin gua. Bukan ngecengin. Jadi disini bebas. Kita mau nanya apapun. Mau gibah boleh. Ya kan. Ini gua mau sharing informasi aja. Lu kapan married sob? Insya Allah tahun ini lah ya. Tahun ini sekarang. Ini akhir November. Masih ada Desember. Iya. Berarti gua masih ada kesempatan dong. Apalagi sekarang. Di saat pandemi kayak gini. Lu kalau nikah harus pake izin. Iya. Iya kan. Izin banyak ya kan. Izin keramaian sekarang kalau sudah ada. Izin orang tuanya emang lu udah dapet. Itu dia makanya. Jadi. Doain gua lah. Ini masih ada kesempatan nih. Lu ga usah minta. Doanya. Gua pasti doain. Cuma pertanyaan gua siapa namanya. Supaya doanya gua ga nyasar. Iya iya iya. Doain yang terbaiknya buat gua. Iya iya iya. Doain yang terbaiknya buat gua. Kalo nanya jawabnya jangan dulu. Gini kan. Doain yang terbaik buat gua. Gimana? Gimana? Biasanya sisepannya banyak. Gimana? 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 Ya lah gua. Maksudnya. Jalanin aja sih. Maksudnya kalo emang subscriber itu banyak ya. Alhamdulillah. Shooting-shooting masih? Masih. Sinetron. Sinetron FTV. Masih-masih. Cuman kan karena sekarang. PSBB kan. Terus ini normal juga. Jadi hampir. Apa namanya. Banyak lah PH-PH yang istilahnya. Gak kayak dulu gitu kan. Banyak full serentaknya bikin-bikin. Jadi banyak gitu kan. Nah kalo sekarang. Jadi agak lebih sulit. Terentak lah. Karena memang situasinya juga lagi. Ya kalo di Jakarta kan lagi PSBB. Transisi ya. Jadi tidak boleh ada terlalu banyak keramaian. Hmm gitu. Oke. Genta Buwana itu masih ada ga sih? Genta setau gue. Lagi off dulu kayak misalnya. Oh lagi. Terakhir tuh gua yang itu. Apa misteri gunung. Yang sama Pandi kan. Terus kita ngobrol juga tuh sama Pandi tuh. Iya itu. Itu tahun lalu ya? Tahun lalu. Awal tahun lalu lah. 2018 akhir. 2019 awal. Abis itu. Abis itu. Sampai hari ini. Abis itu dia sempet bikin beberapa ini. Tapi ga jalan. Akhirnya di 2019 awal tuh mereka. Mulai off. Tapi satu ya yang ga berubah dari dulu ya. Dari jaman kita pasang sinetron bang. Pandi tuh dari dulu gini-gini aja. Ini signature nya Rainer tuh. Pony nya. Maaf ya polem ya. Apa sih? Pollen cuy. Lu tau kan. Ngkongnya jamet. Ngkongnya jamet ya kan. Sekarang orang-orang bilang. Eh jamet tuh jamet gitu kan. Mereka ga tau. Gua tuh sering banget ya. Ngeliat lu bikin konten sama email. Terus kok bisa sih sering-sering gitu. Harus dong. Harus. Maksudnya kenapa? Ya harus. Akhirnya banyak pertanyaan. Ada beberapa yang DM sama gua. Emang katemi email pacaran sama Rainer? Gua tanya langsung ke orangnya. Oh iya bener. Iya kan. Aku tanya sekarang langsung ke lu. Ya kalo pacaran sih kita ga pacaran. Kan lu tau gua sama dia emang deket. Iya lah. Maksudnya kita sahabatan gitu kan. Jadi ya doain aja. Ini apa yang di doain? Maksudnya doain kita semakin. Maksudnya ya seluruh-selur aja gitu. Baik-baik aja. Iya. Maksudnya makin jadi baik. Lu kalo ngobrol sama netizen boleh lu ngomong kayak gitu. Tapi lu kalo nanya mengomong lah itu ga. Kenapa sih? Gua jadi gua tegak. Aduh. Gimana? Gimana? Kalo tegang itu pagi-pagi pak. Itu normal. Kalo siang-siang bahaya tegang. Oh iya bener-bener. Iya bener-bener. Lu enak tegang pagi. Ini pagi tegang enak. Gila lagi hamil pak. Jadi puasa dulu kata dokter. Masa? Iya. Emang ga boleh? Belum dapet ikin deh dokter. Gila 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 gila. Gila 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 gila. Apakah dia mau nunggu lima tahun setengah. Ini bilang biasa. Apapun gua lakuin buat. Congratulation. Eh thank you sop. Congratulation. Mas siapa sih? Apanya. Jadi emang email ga ada apa-apa nih? Iya. Ada kali. Apa? Gua ga tau. Gua sih mewakili temen-temen yang penasaran aja. Kalian tuh pacaran. Gak pacaran. Pegangan tangan tapi. Apa? Gimana? 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 Gua ga mau ngasih informasi yang memang bukan kapasitas gua dalam artian. Jangan sampai kita kasih tau orang-orang itu berita hoax. Ini bukan langsung arah sumbernya. Klarifikasi lah. Klarifikasi apa ya? Perlu diklarifikasi tuh apa? Kan kalian semua nonton aja. Ada hubungan yang spesial ga? Oke kalo ga pacaran tuh emang gua deket. Dekatnya tuh sepatnya siapa. Oh iya. Kalo dibilang deket ya kita deket. Pantang pulang sebelum sayang kah? Gitu. Pantang pulang sebelum sayang. Gila gila gila. Gila gila. Itu sepatan banget ya. Lu kan gerakannya biasanya. Ya kan tersembunyi. Tapi menghasilkan. Salam naik ya. Sampai kalo masalah kemarin lu sempet ramai juga dibahas. Dateng ke ulang tahunnya anak email. Oh iya. Itu emang. Karena yang dateng ke lu. Yang ramai nanya ke gue. Yang kepananya kan. Coba. Itu rennen ada. Gua bilang instagramnya emailnya. Tanya. Semua lah. Gua mau ketemu mereka berdua aja. Susah. Kan lucu nanya ke gua. Kak itu emang kalian sama. Gua bilang tuh mana gua tau. Gua lagi program hamil ya. Masanya kayak gitu. Tapi itu artinya. Fans lu itu kan sayang. Iya bener. Thank you lu ya. Thank you buat semuanya ya. Iya. Dan mereka tuh hanya butuh. Apa ya. Keterangan aja lah dari lu. Makanya kan gua bilang. Doain aja gitu. Doain lah. Iya dong. Ya udah kalo ngomong-ngomong tuh Japri aja. Oke. Bro. Apa namanya. Masih mau ga sih main kolosal-kolosal gitu. Kalo tiba-tiba kemudian ditelepon lu lagi. Atau nyanyi dangdut-dangdut kayak gitu. Gua suka ketawa sendiri loh kalo. Ternyata mental gitu dulu iman gitu kuat ya. Biasa sob. Di pantai nyanyi, di gunungnya, di tamannya. Gila. Itu sih gila. Hampir ketemu setiap sudut. Kita nyanyikan sob. Bener ga? Iya. Kita ga boleh liat pohon, ga boleh liat tiang. Iya. Pasti glayutan. Glayutan nintip. Yoi. Tapi satu ya yang paling berkesan adalah. Salah satu yang paling berkesan ketika gua lu dan email tuh ya itulah. Dulu sinetron kita yang gugapai apa? Gugapai cintamu. Gugapai cintamu itu rating satu. Dan kita kalahnya cuma sama bola ya. Waktunya vilasnya ya. Yes. Betul banget gua. Itu. Keren, keren sih. Hal yang ga pernah gua bisa lupain sampe hari ini. Iya. Iya karena. Membahas banget ya. Iya. Oh iya. Berapa episode? 20 ya dulu ya. 20 ke 21 gitu. 13 soal. Engga. Nambah kan buku. Iya. 20 ke 21 gua lupa. Iya. Dan selama sepanjang itu. Dulu jaman weekly dong. Kan belum ada stripping. Oh iya bener. Weekly. Kita tanya karena Sabtu ya kalo ga salah ya. Sabtu. Ya cuman kalahnya sama Piala Asia. Iya. Dan kan lu tau kalau Sabtu minggu itu paling susah dapat. Yoi. Jam-jam ajaib tuh. Iya. Jam-jam ajaib lah istilahnya gitu. Iya. Hari-harinya ajaib lah. Sebenernya gitu ada tayangan. Setiap hari Sabtu atau minggu yang. Kalo untuk sinetron nih secara. Share ratingnya. Bagus gitu. Iya. Kalo berapa ya kita 2007 kan ya. Iya. Pas Piala Asia aja. Itu lu biasa banget sih. Lu. Waktu itu tuh. Lu masih nyanyi-nyanyi. Dan kan itu sinetron nyanyi-nyanyi. Iya bro. Banyakan dulu. Banyakan dulu kan. Banyakan dulu kan. Gitu. Dan itu. Wah. Lu sendiri gimana cuy. Lu suka. Gua kalo liat itu suka ketawa-ketawa. Nanti gua nih. Anjing nih goblankan. Dulu iman kita kuat banget ya kan. Coba sekarang lu suruh ke depan suruh nyanyi-nyanyi. Orang gila kali itu. Ya kan. Di taman. Di pantai nyanyi. Di gunung nyanyi. Masih mau lu sekarang? Hah? Waduh. Cukup. Udah cukup dulu ya pak. Cukup. Jadi yes bro. Ini gede loh. Gede nih misalkan. Mau gua nyerah. Mau gede gue nyerah. Bukannya gini ya. Ya mungkin sekarang gua udah berkeluarga. Ada prioritas lah yang sesuai. Istilahnya. Banyak temen-temen yang nanya sama gua. Kenapa sih lu gak mau main sinetron lagi? Bukan gak mau main sinetron. Gua bilang. Alhamdulillah. Yang mau ngasih kesempatan. Ada. Cuman gua bilang. Ini ada prioritas nih. Sekarang hidup gua. Gua punya istri. Apalagi bentar lagi tahun depan. Insya Allah gua punya anak. Ada yang harus gua bagi lah waktu. Perhatiannya gua kasih. Dulu gua pergi pagi. Pulang pagi. Sekarang biarin lah. Waktu gua buat keluarga. Fokus ya. Fokus ya. Makanya berkeluarga lah. Sama sih itu. Sama sih itu. Maksudnya gak. Amin nih kan. Gua amin yang gede banget tuh. Lu kalo setiap tanya langsung bangun muka. Apa bangun. Itu secara psikologi komunikasi. Lu bikin barrier ketika tanya sama. Bukan. Gak ada. Gak ada gua bikin barrier lah. Apa enggak lah. Maksudnya kalo. Temen-temen gua semua. Atau pun emang netizen sekali. Yang doakan gua yang baik. Ya gua. Iya lah. Harus lah. Eh masih suka silaturami ya sama temen-temen. Yang bikin tabuan yang lain. Alhamdulillah masih. Siapa aja. Kayak. Kayak Erin. Pepeng. Gitu kan. Terus. Lu udah bikin hotel bareng sama mereka. Udah. Udah. Udah emang Fenty emang Erin udah. Sering gua. Afdal udah. Awal-awal gua sama Afdal. Sekarang gua malah belum pernah ketemu lagi. Pandi. Pandi. Pandi udah. Udah. Pandi udah. Terus. Guntangan. Udah semua. Udah. Bentara. Terus siapa lagi yang belum ya. Paling di Bandung. Di Bandung? Ratu. Nada. Siapa lagi. Panji. Panji udah. Terus. Ica. Ica. Siapa lagi ya. Udah. Rere. Rere. Rere tuh dimana sih. Di Bandung sih. Dulu. Basicnya orang Bandung kan dia kan. Cuman gatau nih sekarang. Iya. Domisili gimana. Mungkin netizen. Netizen temen-temen. Kalo ada tau informasi tentang Rere. Boleh lah. Mention ke Instagram saya. Atau Instagramnya Rena. Bener-bener. Itu gua belum sempet ketemu juga tuh sama Rere. Main bola gak sekarang. Gak boleh ya. Gak boleh ya. Gua benci ini deh. Putus pak. Nganggirit pak. Ya kan. Gua dengar dari Afdal pas. Main bola lagi tuh. Gua bilang nenek temen. Lu gak tau. Engga. Apa sih namanya bro. Tendon. Tendon. Tendon aja. Mantap. Waduh. Mantap gak apa-apa. Itu gak bisa jalan dong kemarin. Pas putus. Gak bisa jinjit. Tapi jalan bisa. Digotong. Ya lu. Awalan pas kena. Itu kaki kayak copot pak. Berasanya pak. Lu kayak. Wah gila. Operasi bro. Iya. Kanan kiri operasi. Pacaran gimana pas kiri. Kanan sebut. Hah? Kalau pacaran waktu pas sakit. Baik-baik aja. Gak ada. Lagian juga kan gak ada pacaran. Gak ada pacaran. Suka begitu. Gila. Gila. Bukan. Bukan tem. Serius. Emang kan gua. Terakhir pacaran tuh udah lama banget. Gua ada 5-8 tahun lalu. Wah. Gak mungkin. Nih ya gua kasih tau. Astagfirullah. Laki-laki itu adalah makhluk yang tidak bisa sendiri. Buktinya gue. Hah? Buktinya gue. Gak mungkin Renard. Oh. Tuh. Ini paling gila. Aduh. Tepet juga nih. Iya. Nih ya. Ini. Apa namanya. Gua baca buku. Perempuan itu bisa sendiri. Tapi laki-laki itu makhluk yang gak bisa sendiri. Paling lah. Berapa bulan lah dia sendirian. Abis itu dia. Kan gua perlu pasangan nih. Iya. Makanya. Makanya kan gua bilang. Loin gua. 8 tahun. Bukan. Gini. Gua gak mau. Mungkin yang status pacaran gak ada 8 tahun. Tapi kan yang pegangan tangan tanpa statusnya. Gak ada lah. Gak cuman. Kalo deket-deket. Iya ada. Maksudnya deket. Untuk pendekatan. Temen-temen Ender lah. Ya kan. Gak ada lah. Gila kali lo. Gila. Gila sih. Kalo deketan nih. Misalkan gua pendekatan nih. Sama lo. Misalkan. Kok sama gua jangan sama gua dong. Analoginya main-main. Iya. Cewek lah. Istilahnya gitu. Ya ada. Tapi kalo misalkan. Oh gak cocok ternyata. Ya udah. Gitu. Kita temenan biasa aja. Kayak biasa. Enak banget jadi gue gak cocok. Udah lah. Bukan. Karena. Kan bukan gue yang kentuin cuy. Gue kan. Gue bilang. Gue deket sama dia. Karena gue udah. Bukan kan. Oh iya gue bisa deketnya sama lo. Misalkan. Tapi kan ternyata dari dia nya yang gak bisa. Ya mungkin gak bisa nerima gue. Jadi ya sudah. Masa gue mesti paksain sob. Bisa. Cinta bertepuk sebelah tangan. Ini tipikal laki-laki yang sedikit merendah. Tapi untuk meninggi kasualitas. Ya. Ya. Ya ampun. Dia bertiga lo ketemunya. Udah ketemunya susah. Tiba-tiba dia. Yang apa-apa sih memang harus ke dokter. Ya. Dia harus ke dokter cek. Jadi ya gak apa-apa. Kita tungguin disini. Ya. Gak apa-apa sob. Gak apa-apa sob. Kalau misalkan sama gue lo kasihnya disini sendiri ya kan. Makanya gue kesini. Kamu gak. Kamu gak. Kan ada tim gue. Iya gak enak lah. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Tadi kalau misalkan gue ikut kesana juga. Lo disini nungguin kan. Jadi mendingan kita bikin dulu lah. Ya kan. Hehehe. Terus. 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 Jago banget class nya. Jago up. Nih. Halo. Jadi. Akhir bulan ini gitu 2020. Insya Allah. Insya Allah ya. Itu masih ada ini ya. Ya doain lah. Kalau emang keputusannya oke. Desember itu ya berarti itu jadi kabar baik buat gue. Emang apa sih yang lo tunggu. Siapapun lah perempuannya gue sekarang. Gak. Iya maksudnya. Tadi bilang. Sampai ada keputusan yang oke nih. Emang keputusan apa. Ya putusan. Ya tadi kan misalnya gini. Gue sukanya sama lo. Lu udah nembak. Maksudnya lu udah ngomong sama si perempuan itu. Udah ngajak. Gue mau memberikan sinyal nih. Kupin angkau dengan istighfar gitu. Silah dong. Kupin angkau dengan bismillah. Bismillah. Dan istighfar. Iya. Iya. Nah tinggal dari ini. Bolanya bisa. Oh. Jadi lu. Sebetulnya jaring udah lu lempar nih. Ya kan. Tinggal ikannya nyanggut gak. Tiba-tiba. 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 Enggak. Enggak. Gak boleh lah. Enggak. Berarti gue harus menyiapkan batik. Kalau diundang. Oh iya iya iya. Pastilah diundang lah. Pastilah diundang lah. Pastilah lo ga ada aturan. Umur lo berapa sesama? Umur lo ga diumur lagi lo. Gue penasaran. Apa? 23. Jalan 24 Sok, gue tuh masih kenta dulu. 23? Gak mungkin. Iya. Muka gue SMP dulu boros. Berarti lo awet tua gitu. Halo. Ya ampun. Engga lo udah kuliah kan dulu. Sambil kuliah kan? Iya kuliah. Sekarang di kenta aja Sok. Itu gue lagi sama lo 2008 cabut kan? Gue 2008 Maret tuh cabut. Itu lo. Itu lo, gue pernah. Itu gue turun SMA. Engga. Gue pernah syuting nungguin lo kuliah kok. 2007 sorry. Makanya 2008 gue kuliah. Jadi gue syuting sambil kuliah. Beres ya. Karya terbaru apa nih dalam waktu dekat selain Youtube? Sinetron atau apa? Sinetron paling TV. Masih kayak gitu lah. Cuman ya. Masih. Ya ada lah. Ada sesuatu yang lagi gue bangun nih. Oh hasil. Rumah tangga nih kayak yang bangun rumah tangga. Itu udah pasti ya. Itu udah pasti ya. Itu udah pasti ya. Satu lagi. Usaha sampingnya coba. Kasih tau dong. Kasih tau dong. Kasih tau dong. Kayak kisih-kisihnya aja. Apa usaha apa. Ya macem-macem. Wih gila banyak banget kalau macem-macem. Lu kayak Afandi lu. Afandi tuh pinter banget bisnisnya. Gue juga gak jalan kayak gitu. Iya. Gue ambil ini. Gue ambil ini. Gue bilang dia semuanya sama lu. Itu bagus. Gak apa-apa lah. Gue juga jualan dari kecil-kecil jualan baju segala macem. Nikmati prosesnya. Karena namanya proses itu gak akan pernah mengenai hasil. Iya. Gue setuju. Yang penting bangun rumah tangga itu yang harus fokus. Ya. Oke. Kita tunggu saja nanti klarifikasi dari Renner. Siapa nama perempuan itu. Oke gak terasa udah ngobrol sama Renner sambil menungguin email. Ya. Jadi kita mau seru-seruan hari ini. Mau reunian. Aku gak payah cintamu ya. Aku gak payah cintamu. Nah. Makanya tonton terus. Channelnya di Boys Trip Boys Indonesia. Kasih comment. Like. Jangan lupa juga subscribe. Channelnya Renner juga. Apa Renner Manopo ya namanya? Renner Grandi Manopo. Renner Grandi Manopo. Renner Grandi Manopo. Oke itu tadi. Sampai ketemu di obrolan berikutnya. Bye bye. Thank you bro. Sama-sama bro. Jangan lupa ya gore ya. Sudah. tweet terus. tonton. Tunggu ya. Itu aja dia. Tunggu kita buat. Tunggu ya. 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 Terima kasih.